Oke kita bahas problem Z1 berarti kalau kita lihat ini negatif ya muatannya bernilai negatif berarti bentuk lintasnya nanti gini kan ya ya kita gambarkan polanya dia akan bergerak membentuk lintasan siklotron yang membentuk ya searah jarum jam ini muatan negatifnya kesana ya dengan kecepatan V ketika disini juga kesana dengan kecepatan V terus ya membentuk garis singgung ya lagi lanjut bahas ke problem Z2 yang ini mana nih positif Oke searah juga kan set gitu kan berarti ini juga searah jarum jam mohon diperhatikan baik-baik nanti kita akan coba lagi penalarannya ya V dan V V Oke selanjutnya kalau yang problem Z ketiga negatif berarti ini Z gitu kan nah gitu ya ya ketik sana dengan kecepatan V gitu ya selanjutnya nah kita coba lagi nih kita cek kemampuannya ya kan ini kalau partikelnya dari arah dari arah kiri nah sekarang kalau partikelnya dari arah kanan dari arah kiri kita mulai satu saja ya oke Bapak buat misalnya kalau partikelnya dari sini bergerak dengan kecepatan negatif Q itu kalau partikelnya bergerak dari sini ke sana kan negatif Q terus kalau dia bergerak dari dari bawah ya partikelnya bagaimana pola yang terjadi ya kita pakai ini ya ini dulu ya kalau ini tadi searah berarti ini juga harus Sarah kalau Sarah gimana ya kan kan Sarah ya Sarah jarum kan gini kan ya jadi ini searah jarum jam nih ini searah jarum jam V oke awas yang kelek halo oke nah sekarang yang ini kemana nih kalau dia searah kemana atas gitu kan ya searah jarum jam nah ini V nya kalau yang bawah yang bawah kita kasih warna kuning aja ini kalau dia searah set gitu kan oke oke kira gitulah bentuk lintasannya dan kecepatan V saya nyantuin satu aja loh mana yang lain oh ini kita sekarang akan coba yang set 2 set 2 yang 2 apa yang 3 ini aja ya yang ketiga ini oke silahkan coba jadi problem set 4 ya problem set 4 problem set 4 sekarang bapak kondisikan partikelnya bergerak dari atas gini kan sana negatif Q kalau dari sini negatif Q dari bawah negatif Q silahkan dicoba jangan lama-lama terima kasih Terima kasih.